Saya sangat terhormat karena mendapat kesempatan pada malam hari ini untuk sharing bersama. Pengungkapan syukur saya ini saya sampaikan utamanya pada teman-teman di sini untuk kita diskusi ya. Kita diskusi untuk ya relax aja lah. Relax aja karena kita tidak bicara agama tapi bagaimana kita melihat dari sisi yang lain. Baik kita akan sama-sama apa namanya perhatikan. Ketika kita bicara tentang agama Buddha sebenarnya ada hal yang penting yaitu kita tidak bicara sebagai sosok yang memang apa namanya panutan tapi sosok yang memang memberi. Mereka akan revolusi terhadap kondisi batin atas pandangan-pandangan yang ada pada masa itu. Jadi Buddha melihat manusia itu dari dua sisi yaitu sisi batin dan sisi jasmani. Dari sisi batin ini kemudian ketika orang mati menurut Buddha itu adalah pisahnya batin dan jasmani. Batin akan berproses sesuai dengan kondisinya dan jasmani akan berproses sesuai dengan kondisinya. Dan kita sadar bahwa setiap manusia itu punya benih-benih kebudayaan atau benih-benih kesempurnaan. Jadi punya potensi seperti itu. Atau dalam konteks yang lain sebut istilahnya adalah bodhicita dalam bahasa terminologi. Jadi benih-benih kebajikan apapun yang positif ini akan dilandasi apa dasarnya yaitu dasarnya adalah compassion dan wisdom. Ini sebagai landasan ya untuk membebaskan diri dari penderitaan. Nah di sini kenapa kok terkait dengan penderitaan. Budha pertama bicara itu enggak berkait dengan bicara sorga atau neraka tapi lebih berbicara bagaimana keluar dari persoalan kehidupan manusia. Kemudian dari pemahaman ini lebih menekankan bagaimana penderitaan itu dipahami. Bagaimana sebenarnya cara memahami penderitaan itu dalam konteks apa namanya Budha lebih menekankan kepada posisi tawar bagaimana cara kita mengubah cara pandang kita. Jadi cara melihatnya ada kebenaran yang sifatnya alamnya. Nah orang dilahirkan, orang ngalami sakit, ngalami ketuaan, berloh-loh kesah, kadang juga sambat, mengalami kematian. Ini adalah kebenaran yang alamnya. Nah dalam konteks ini bagaimana melihat kebenaran alamnya itu tidak dilihat dari sisi penderitaan. Maka yang dirubah adalah cara pandang terhadap kondisi alamnya itu. Misalnya usia tua, usia tua itu kan karakteristiknya misalnya rambutnya putih. Seperti saya ini rambutnya sudah separuh putih. Tapi ketika kita tidak bisa menerima kondisi ini, tidak bisa menggunakan kata kuncinya, ini akan menderita. Bagaimana contohnya yang sederhana? Nah ada rambut putih, rambut putih itu alami. Jadi tidak menderita, tidak membuat penderitaan. Tetapi bagaimana saya memahami bahwa ada rambut putih. Memang rambut saya putih. Saya tidak menderita karena rambut saya putih. Yang membuat menderita itu adalah menolak rambut putih, bukan rambut putihnya. Ini cara mengubah cara pandang, cara pikir, pola pikir dalam tataran kognitif, bagaimana memahami. Dalam konteks memahami. Misalnya kita sekarang ini contoh yang sederhana. Kadang kita sebagai orang tua juga utamanya yang punya anak-anak kecil, belajar secara online. Itu kalau tidak biasa, atau punya anak aktif, itu orang tua bahkan merasa saya stres mengurus anak saya. Anak saya aktif sekali, saya bingung. Padahal kata kuncinya sederhana. Ya anak saya aktif, saya harus memahami memang aktif. Tetapi kan kemudian menolak, jangan aktif. Jangan aktif inilah membuat kondisi pikiran kita itu menderita. Padahal kenyataannya anak kita aktif. Yang harusnya kita pahami bahwa ada anak saya, tutup saya ini aktif. Saya sadar bahwa anak saya aktif. Pola pemahaman ini salah satu bagaimana mengatur cara pikir, cara pandang terhadap fenomena kebenaran yang alamiah ini. Nah persoalan-persoalan seperti ini bisa dibangun bagaimana ketika kita menggunakan daya pikir kita. Nah inilah yang menjadi penting dalam diskusi kali ini adalah bagaimana kita bicara soal pikiran manusia. Dalam statement yang banyak dikeluarkan dalam Kudis, itu segala yang dialami didahuli oleh pikiran. Diplopori pikiran, diciptakan pikiran. Nah kalau kita menggunakan pikiran yang berbuat, berbicara dengan pikiran yang buruk, itu penderitaan akan mengikutinya. Laksana roda yang mengikuti sejak. Jika berbuat dan melakukan hal yang pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya laksana bayang-bayang yang tak terpisah. Jadi kata kunci dalam konteks buddhisme ini, bicara tentang pikiran itu terkait dengan bagaimana pikiran itu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam konteks untuk hidup baik secara pribadi, baik secara sosial maupun baik secara kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga betapa pentingnya menjaga pikiran, itulah kemudian banyak referensi-referensi yang diajarkan itu berkaitan bagaimana mengelola, memenit, mengatur dan melatih pikiran ini dengan baik. Banyak sekarang ini yang dikembangkan secara sain, utamanya yang sangat populer sekarang itu adalah mindfulness. Mindfulness itu banyak riset-riset terkait dengan mindfulness yang sebenarnya bersumber dari bagaimana mengelola pikiran kita untuk senantiasa berada pada posisi kekinian. Posisi kekinian. Nah, kekinian itu menjadi penting. Mengapa? Karena proses kekinian itu membangun bagaimana kita berada di saat ini. Mengapa kita tidak menjadi soal ketika kita menghadapi berbagai persoalan? Karena berada di saat ini. Ketika kita tidak berada di saat ini, atau momen kekinian, year and now, itu menjadi penting. Kenapa? Karena dengan demikian kita berada di dalam posisi yang nyaman. Yang nyaman. Kenapa nyaman? Karena kita berada dalam posisi di mana posisi kita ini berada pada momen kekinian. Nah, momen kekinian itu mengandung konsekuensi bagaimana kita berada pada kondisi sadar penuh. Nah, sadar penuh ini landasan dari praktek meditatif kalau dalam konteks Buddha. Jadi, meditasi itu pada prinsipnya adalah hal yang sederhana sebenarnya, tidak sulit. Banyak orang yang melatih meditasi kesulitan karena pemahaman terhadap meditasi itu dipahami kalau orang meditasi itu orang yang terpejam matanya. Nah, padahal sepanjang malam mata kita terpejam. Terpejam. Berarti kalau mata kita terpejam berarti kita meditasi. Padahal tidak demikian. Meditasi pada prinsipnya adalah bagaimana sadar penuh di setiap momen. Di setiap momen. Jadi, oh saya kok susah ya untuk konsentrasi. Kenapa susah? Karena kita tidak menyadari bahwa kondisi batin, kondisi pikiran kita itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Sehingga muncul, berlangsung lenyap, muncul, berlangsung lenyap. Begitu prosesnya. Tidak pernah berhenti. Kalau kita ingin menghentikan, menenangkan supaya berhenti, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menghentikan. Tetapi menyadari proses kekinian apa yang terjadi. Proses muncul, proses berlangsung, proses lenyap ini bagaimana kita tahu. Seperti seorang menonton sepak bola. Bagaimana pemain itu bergerak kita hanya menonton, mengamati, dan tidak berada dalam posisi permainan. Nah, latihan-latihan mindful semacam ini itu simple. Bisa diterapkan di setiap momen. Baik kita bekerja, berjalan, duduk, berdiri, berbaring, saat makan, saat mandi. Kita bisa melatih kondisi pikiran kita ini berada pada posisi sadar penuh. Sehingga ketika kita makan, ya harus berada kekinian. Sekarang ini saatnya saya makan. Saya sedang makan. Sehingga ketika pikiran kemana-mana, kita harus fokus kepada apa yang kita lakukan kini. Nah, hal semacam ini dapat kita latih untuk apa? Untuk mengkondisikan kondisi batin ini senantiasa ready, senantiasa sadar penuh, sehingga tidak reaktif. Tidak reaktif ketika dihadapkan dalam kondisi dan situasi. Nah, ketika tidak reaktif, ketika kondisi itu pada tataran gelombang yang memang gelombang pikiran kita itu minimal. Ya, alfa itu agak dekat, ini membuat kondisi pikiran kita itu lebih nyaman. Nah, kenyamanan ini membantu kita untuk senantiasa selalu reflektif ya, bukan reaktif. Pada umumnya kita seringkali reaktif. Kenapa reaktif? Karena reaksi terhadap sesuatu yang baik itu menarik atau tidak menarik, atau menyakitkan, reaksi ini yang seringkali reaksinya reaksi yang banyak kecenderungan untuk pembelaan diri atau defense mechanism untuk menjaga sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kondisi-kondisi demikian dalam konteks tertentu, bagaimana kita sadar bahwa kondisi pikiran itu perlu dilatih, perlu dilatih, dikondisikan. Nah, mulai dari tataran ke rangka berpikir. Nah, kalau dalam konteks Buddha, dalam menjaga pikiran ini memberikan kebebasan tentang cara berpikir. Tidak dibatasi. Hanya ada dua landasan yang dijadikan tol ukur. Baik atau buruk. Atau kondisi di tengah. Hanya itu. Dan semua konsekuensi tidak diserahkan pada orang lain, tapi konsekuensinya akan tergantung kepada kita. Sehingga dengan demikian membuat kita senantiasa berpikir reflektif, tidak reaktif seperti serangga, sehingga membuat kondisi batin kita itu mudah terjaga. Nah, cara-cara demikian itu memungkinkan kita untuk terbawa kepada kondisi-kondisi batin yang lebih tenang. Kondisi batin yang lebih tenang. Pikiran yang tenang. Ketenangan pikiran itu membantu bagaimana proses kerja. Baik kerja dalam otak kita, proses kerja otak kita, kemudian produksi-produksi antibody yang ada dalam tubuh kita. Itu sangat berpengaruh. Banyak persoalan yang kita hadapi. Kenapa kita menderita dalam menghadapi berbagai situasi kondisi yang sulit? Karena kondisi pikiran kita itu penolakannya sangat besar. Penolakannya sangat besar. Dalam konteks ini, sesuatu yang menyakitkan dalam pikiran kita ini memang butuh tidak kita tolak. Semakin ditolak, semakin sakit. Maka butuh bagaimana kita merangkul yang tidak nyaman itu. Memang sulit untuk merangkul yang tidak nyaman itu. Ketidakenaan. Orang yang tidak kita senangi, kita bisa rangkul itu tidak gampang. Karena membutuhkan penurunan kadar intensitas penolakan. Penolakan dalam batin ini kita turunkan. Nah, bagaimana bisa turun menggunakan proses kognitif. Proses kognitif, proses berpikir. Proses berpikir ini dilatih bagaimana bisa memahami sampai melampaui pemahaman. Contoh misalnya adik kita atau anak kita sedang melakukan sesuatu yang keliru. Memecahkan gelas. Ketika kita reaktif, kita langsung marah. Tapi tidak pernah menyadari secara kognitif apa yang terjadi pada momen di mana gelas itu pecah. Kalau itu terjadi bahwa gelas itu bisa pecah, ya kita tahu kalau anak kecil itu memecahkan gelas ya yang biasa saja. Bukan terletak kesalahan pada anak. Tetapi kita tahu bahwa karakteristik gelas itu pecah. Taruh kecil ya tidak bisa gelas. Itu gelas. Ya seperti itu. Sehingga pemahaman ini membantu bagaimana kita tidak terjadi reaksi. Karena kondisi pikiran kita itu lebih nyaman. Karena bisa menerima realitas bahwa gelas itu karakteristiknya bisa pecah. Sehingga ketika salah mana meletakkan dan anak yang belum tahu jelas tentang gelas itu pecah atau tidak, akan jatuh. Dengan cara demikian, membantu kondisi pikiran kita itu terlatih. Terlatih. Dan memang prosesnya tidak gampang. Tidak gampang. Tetapi juga tidak sulit. Karena setiap orang juga punya kapasitas untuk bagaimana bisa maju dan mengolah pikirannya. Maka kemudian banyak cara-cara bagaimana menenangkan pikiran ini dalam pendekatan-pendekatan dalam sisi religiusitas. Dalam sisi religius. Ada yang mengungkapkan doa, bacaan-bacaan. Pada prinsipnya adalah untuk menurunkan sampai pada kadar alfa dan kondisi lebih tenang lagi, lebih tenang lagi. Memungkinkan reaksi terhadap apa yang kita gunakan ini penting. Maka kadang kalau di Jawa misalnya, kalau ngomong keras dikit itu dianggap marah. Karena ini ada soal culture, soal budaya. Beda ketika di Sumatera Utara sana mendengar suara keras, nampaknya hal yang biasa. Tetapi ketika kita belum terbiasa, belum memahami, maka membutuhkan untuk melihat realita itu dengan kata kunci yaitu memahami. Memahami bahwa anak kecil ini belum tahu bisa membedakan antara benda pecah dan tidak. Memahami kalau mereka melakukan keliruan karena belum tahu jelas tentang apa yang dihadapi. Dengan cara-cara demikian, memungkinkan kita untuk bagaimana belajar menghadapi berbagai situasi dengan bagaimana peran pikiran ini memicu kerja pikiran kita ini, bahkan otak kita ini untuk tidak terpacu dengan begitu cepatnya. Maka bicara berkenaan dengan neuroscience di sini adalah bagaimana perilaku manusia yang terkait dengan bagaimana memacu kerjanya otak kita ini bagaimana. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit kemudian semakin kita panik, di sini juga memicu bagaimana kerja otak kita. Artinya apa bahwa kondisi batin itu dibutuhkan diatur sedemikian rupa sehingga membutuhkan bagaimana kita berada pada momen, berada di momen middle ya. Di tengah, tidak ekstrim ke kiri untuk menolak sesuatu yang tidak nyaman atau ke kanan untuk memuaskan sesuatu yang nyaman. Berada pada posisi di tengah dalam konteks berpikir kita, ini membantu kita memahami bagaimana realita itu terjadi sebagaimana mestinya. Nah memahami realita sebagaimana mestinya inilah yang justru menjadi bagian penting ketika kita bicara persoalan-persoalan yang terkait dengan kondisi pikiran kita atau batin kita. Nah untuk itu pada momen yang sangat baik ini, tentu apa yang kita bicarakan ini kan suatu yang memang berkembang, tidak statis. Nah bagaimana dalam konteks ini secara budism itu melihat perubahan. Nah melatih batin, meditatif itu pada prinsipnya adalah bagaimana melihat perubahan. Karena segala sesuatu berubah apa adanya sehingga bagaimana kondisi batin itu siap berada pada momen perubahan di setiap saat. Nah perubahan ini mengandung konsekuensi satu, perubahan memberikan kekuatan untuk positif, berpikir kita lebih positif dan juga berpeluang untuk negatif. Nah tergantung bagaimana reaksi kita. Kalau reaksi berpikir kita ini terjaga dengan baik, memungkinkan untuk menjaga pikiran kita ini terjaga dengan baik. Nah cara-cara demikian sangat membantu kita untuk bagaimana kita berada pada momen yang benar-benar pada diri kita sendiri. Sehingga refleksinya apa yang kita rasakan itu tidak berbeda dengan yang Pak Yusuf rasakan, Bapak Ibu rasakan. Tidak berbeda. Sedih, nangis itu sama. Tidak dilihat dari sisi agamanya apa. Tapi dilihat dari sisi bagaimana kondisi perasaan. Nah inilah mengelola perasaan itu memang tidak mudah dalam konteks ini. Sehingga ketika kita bicara soal pikiran ini, bagaimana pikiran itu karena mendahuli semuanya maka landasannya perlu dibangun dengan berbagai kekuatan. Utamanya adalah meningkatkan cara pandang. Nah cara pandang inilah yang menjadi penting. Maka dalam setiap ajaran Buddha itu pandangan-pandangan yang ada sejak zaman dahulu, tadi yang disampaikan Pak Yusuf itu ratusan ribu itu sudah ada pandangan-pandangan. Yang kadang-kadang hanya beda sempit, beda tipis-tipis dengan apa yang terjadi. Nah pada masa itu karena dialektif kaitan dengan masalah pandangan-pandangan itu sangat serius pada masanya di masa Buddha itu. Sehingga filosofis kaitan dengan bagaimana menata batin ini menjadi penting dan suatu tema yang cukup menarik pada masa itu. Karena ketika waktu itu tidak bicara tema-tema semacam ini, pada masa itu tidak banyak yang mengikuti dan mengubah cara pandang. Sehingga pada masanya memang sulit. Karena ajaran Buddha itu memang agak sulit. Kenapa? Karena diajarkan pada masa itu bukan untuk kepentingan sekedar mengajarkan doktrin, tetapi bersinggungan dengan dialektif yang terjadi di kehidupan masyarakat pada masanya. Sehingga memang kadang-kadang kalau dibaca itu susah, susah. Kemudian belakangan ini banyak upaya-upaya untuk menerjemahkan kembali ke dalam bahasa-bahasa yang kontemporer. Sehingga memudahkan pembaca tek-tek tersebut itu mudah dan bisa dipahami dengan baik. Nah memang ketika kita bicara dalam persepektif misalnya tek-tek kitab suci, kadang-kadang dianggap kitab suci itu sesuatu barang yang mati. Tetapi justru ketika kitab itu menjadi sesuatu yang hidup, itu akan mengikuti peradaban. Peradaban. Nah peradaban inilah yang tentu menjadi penting. Kenapa? Karena interpretasi terhadap peradaban-peradaban itu butuh, dibutuhkan komentar-komentar. Kalau dalam bahasa lain adalah tapsir-tapsir, yang tapsir-tapsir ke arah kontekstual. Nah kontekstualisasi nilai-nilai religius ke dalam nilai-nilai spiritual yang universal ini menjadi penting. Menjadi penting. Sehingga dapat dirasakan oleh semua komponen masyarakat pada titik temu, yaitu titik temu universal. Ketika kita bicara meditasi atau konsentrasi atau mindful, pada prinsipnya religiositas yang ada di dunia ini juga menemukan titik temu-titik temu. Hanya persoalannya, ketika kita hanya kekeh dengan tek-tek yang kita miliki dan tidak terbuka dengan tek-tek yang ada di luar diri kita, ini yang menjadi kita tertutup. Tertutup. Sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan di sana. Dalam, tentu dalam perspektif, dengan bahasa yang berbeda, tapi substansi universalnya kita rasakan sama. Nah, seperti misalnya kita ketika ditanya, bicara rasa nasi, seribu orang akan menerjemahkan rasa nasi yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Tapi substansi nasinya ya tidak berbeda. Artinya apa? Bahwa kadang kita terbunsi oleh bungkus luarnya, dalam kontek ini adalah bisa karena bungkus luarnya dalam bentuk cara pengungkapannya, cara memberikan label-label itu, sehingga label-label itu kita anggap sejatinya. Padahal label-label itu bukan sejatinya. Label itu nama. Nama itu tidak menggambarkan sesungguhnya apa yang ada. Nyana Surya Nadi, itu sebenarnya kalau dicari ya enggak ada. Tidak ada, memang itu hanya memberikan label. Ini loh, yang bentuknya seperti ini, agak sedikit langsing tapi berbobot misalnya. Ini Surya Nadi, sejatinya tidak ada lah. Keterikatan kita terhadap label-label ini yang justru membuat sekat-sekat kita dalam melihat kaknekaragaman. Sekat-sekat melihat kaknekaragaman ini kenapa terjadi? Karena cara pandang kita, cara berpikir kita sangat sempit. Sangat sempit, kemudian hanya menggunakan satu kacamata. Hanya menggunakan satu kacamata. Padahal ketika kita melihat barang yang kecil, aduh kacamatanya kacamata pembesar. Kacamata pembesar. Nah untuk itulah pada momen ini, mari kita sama-sama diskusi. Hal-hal apa yang nanti sekiranya kisah kita diskusikan bersama. Sehingga saya secara pribadi pun mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman. Kemudian kita bisa dialog. Sehingga menemukan hal-hal yang sebenarnya ada bahasa-bahasa yang bisa kita ganti. Untuk mengganti keberagaman. Keberagaman ke dalam pemahaman yang universal. Pemahaman yang universal ini membuat kita terbuka. Jadi ketika kita tidak pernah membaca, ya kita tidak tahu. Sama seperti kami ketika memahami tek-tek tafzir misalnya. Salah satu dari teman kita muslim misalnya Al-Quran. Kadang-kadang melampui. Dan kadang-kadang kita bisa belajar. Saya banyak belajar ketika saya pernah menginstall satu program namanya Holy Quran. Saya kemudian mencoba melihat secara digital itu. Oh ternyata di sana ada asal-usul surat. Ada asal-usul surat. Sehingga ketika kita tahu asal-usul surat, kita punya pemahaman kontektual kekiniannya. Oh dulu seperti ini, kalau sekarang digunakan seperti ini relevan tidak. Kalau tidak relevan bagaimana cara mengubah pandang saya. Sama. Di dalam buddhism itu lebih kepada bagaimana konteksual kekinian itu menjadi penting. Penting. Karena dengan demikian kita tidak menjadi redik ya. Tidak menjadi radikal terhadap tek. Karena tek itu juga bisa bersumber menjadi sumber radikalisme. Ketika pemahaman kita, kita melakukan interpretasi kekinian kita itu tidak punya kepiawean yang cukup. Nah kepiawean ini penting. Dalam konteks kita mempelajari konsep-konsep ini. Nah kerangka berpikir ini memang sangat membantu kita untuk bagaimana kita menjaga pikiran ini. Kemudian di sisi lain bahwa karena begitu banyaknya kalau bicara buddhism itu tidak mungkin kita bisa diskusikan dalam tempo singkat. Karena kalau dihitung Bapak Ibu buddhism itu kurang lebih ada 84.000 kelompok konsep. 84.000 kelompok konsep itu dibaca saja mungkin mau katam susah itu. Mau katam susah. Lama sekali. Tetapi dari sekian banyak yang besar itu kan ada dialog-dialog peristiwa yang pada masanya ketika kita gunakan di saat ini. Utamanya bagi perumah tangga kadang-kadang tidak relevan. Sehingga memang hanya bisa digunakan oleh para biku. Tidak bisa digunakan untuk umat. Nah memilih-milih tek-tek yang bersumber untuk kehidupan kekinian bagi penganutnya ini menjadi penting. Nah untuk itu pada momen yang sangat baik ini kami juga terbuka untuk mendapatkan masukan atau kita diskusi agar kita bisa bersama-sama menemukan titik-titik universalis yang ada di setiap komponen. Sehingga agama bukan menjadi sekat tapi agama juga menjadi sumber-sumber nilai-nilai universal yang mendamekan. Mendamekan di tengah-tengah menghadapi persoalan yang kadang-kadang berbeda pendapat. Kita mengutamakan otot bukan mengutamakan kerangka berpikir. Sehingga secara bertahap keilmuan yang kita pahami dari berbagai disiplin ilmu ini tidak pernah berkembang. Itu Pak Yaban mungkin prolog saya ya. Jadi nanti bisa kita dalami bersama apa yang dimau Pak Yusuf ini dalam forum ini. Sehingga kita bisa terbuka dengan berbagai kondisi dan justru banyak case per case yang terjadi dalam peradaban ini dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan yang cukup mengembirakan. Karena kita semakin maju apalagi dihadapkan pada generasi-generasi kini yang cukup kritis. Jadi agama itu mendapat tantangan pada generasi kini karena mempertanyakan hal-hal yang dulu tidak perlu dipertanyakan. Dan ketika dipertanyakan justru malah tidak boleh ditanyakan. Nah kini dihadapan dengan generasi ini dibutuhkan berbagai kritis untuk kita bisa maju dan berkembang. Saya kira gitu Pak Yusuf ya. Terima kasih Tante. Oke saya mau memberikan satu refleksi aja yang praktis dan orang bisa menemukan sesuatu yang ideal dalam kelihatan yang praktis. Nggak usah buku-buku tebel yang dia pelajarin dengan gelar yang panjang-panjang. Saya mempertanyakan dengan data-data tadi. Cuma ya saat jana ini peradaban kita itu maju, sedang maju atau mundur. Maju seperti dari nyamuk atau katak sampai nanti menjadi ayam, kudeng, terus kemanusia. Ini ngapain ini? Apakah dia harus balik lagi kepada nyamuk dan kodok lagi? Atau menjadi selfish, ego itu? Nah ini yang seringkali saya tanya-tanya sama grup psikologi apa, dia juga nggak bisa menjawab itu. Nah lalu gimana ilmu-ilmu belajarin yang gedeba-gedebu gitu, kalau nggak bisa menuju pik gitu, apa gulanya ilmu belajarin? Dia malah mengajar orang nyuruh bikin hoax, ya tak? Nah itu terjadi menurut saya pada Alvin Abraham Maslow itu. Ketika dia melihat, loh itu kan nasiun berubah menjadi perang julia satu sama dua. Makan korban 120 juta. Ini pie. Lalu dia membuat teori tentang hirarki itu, dan unjuk-unjuknya, kan hirarki itu kan pada ujungnya ada puncak. Nah kok puncaknya menghasilkan perang? Apa itu ilmu? Lalu dia membuat teori bahwa aktualisasi daripada yang puncak tertinggi itu menjadi manusia penuh yang hidupnya untuk sesama. 1941 itu populer, tapi kalau dia lihat sekarang, dengan disrupsi teknologi apa segala, ya tak? Semua diborong oleh satu orang itu. Si rafwana ini menjajak dasar muko ini semakin gila. Ini saya pikir begini. Jadi ini sebuah kalau tidak ada yang benar dikatakan ilmu tanpa agama atau spiritualitas itu. Seat-at-at-at buta itu sampai lumpuh kan. Einstein kan bilang begitu. Nah ini contohnya, dalam praktis itu nanti dengan perang dunia yang lebih dasyat, yang menghabiskan semua bumi ini, itu yang jaga, kenop, itu bumi itu gak bisa santai-santai aja sambil main satu. Jadi ini satu kestabilan yang memakan, menyusahkan orang semua itu. Kita ini hanya sandiwara aja pergi ke sana. Tapi ada satu orang gila yang megang, kenop itu. Ah, wosen, pencet aja kan cilaka di dunia itu. Nah ini ya, makanya sekarang ini kita semua harus satu pikiran ke arah mana perkembangan ini. Kita bisa bantu supaya benar-benar peradaban maju. Bukan sampai peradaban mundur lagi. Matiin seluruh dunia. Itu saya punya, coba memancing yang hadir supaya tanya itu silahkan. Atau nanti ingin juga merespon. Ini sebenarnya kemajuan lah kalau kemunduran sih. Menurut saya mundur. Melihat resikunya besar. Dan kalau kita diem aja, silahkan. Oke. Iya Pak, jadi memang menarik yang disampaikan. Jadi kalau kita lihat tol ukur ya. Tol ukur dari peradaban itu kan mesti dari tol ukur kebenaran. Kebenaran. Nah kebenaran kalau dalam budaya itu ada dua kebenaran. Kebenaran konvensional, kesepakatan, dan kebenaran yang mutlak. Nah ini untuk ngukur. Untuk ngukur. Yang mutlak itu orang tua, mati. Itu mutlak kebenaran. Gak bisa didiskusikan. Orang ada sakit. Sakit itu kebenaran yang mutlak. Gak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau kita misalnya yuk jalan-jalan ke pasar minggu. Bisa gak diganti harinya ya. Itu kesepakatan. Jadi kadang-kadang kita kebenaran yang mutlak ini ketika digunakan keliru. Itu justru radikal. Radikal. Maka butuh tadi yang sampaikan oleh Pak Yusuf. Bagaimana kita akan kembali ke nyamuk atau kembali ke manusia. Nah ukurannya kan manusia itu kan perilakunya itu bisa diukur. Perilaku yang dimiliki itu similar dengan manusia. Atau justru similar dengan binatang. Nah kalau binatang ya kembali ke binatang Pak Yusuf itu. Otomatis itu. Jadi walaupun fisiknya manusia. Tapi sebenarnya perilakunya tidak beda dengan binatang. Ya inilah ukurannya bahwa fisik manusia tetapi mental. Sain pikirannya itu sain pikiran sama dengan binatang. Jadi kualitasnya. Ketika bicara soal kualitas disini akhirnya menjadi perhatian kita. Karena ketika kita melihat kenapa perang. Karena orang perang itu dasarnya hanya satu. Kondisi yang tidak nyaman saja. Kondisi tidak nyaman. Penolakan terhadap sesuatu yang tidak enak. Itu pasti perang. Karena permusuhan dasarnya. Nah kalau nyaman itu akhirnya apa? Kapitalis. Kapitalis. Hanya kepengen terus saja landasannya. Jadi dua landasan ini kalau dalam Buddha. Itu adalah akar dalam pikiran kita itu ada akar yang memang dasarnya itu penolakan. ketidaksukaan, kebencian yang berdampak perang. Dan keserakahan yang berdampak kondisi batin yang paling mendalam itu berdampak kepada korupsi lah. Macem-macem itu karena dasarnya keserakahan. Nah dua hal ini ketika tidak bisa membedakan maka dikatakan orang bodoh. Orang bodoh gitu. Jadi orang bodoh itu kategorinya tidak bisa membedakan yang menyenangkan tidak menyenangkan. dan lanyut di dalam dua hal itu. Yang menjadi akar dari pikiran kita. Itu Pak. Disobar. Saya berikan pandangan. Mau yang lain mau tanya atau punya pandangan silahkan aja. Kita tunggu. Ini diskusi sudah mulai masuk ke level yang apa? yang substatif. Bukan diskusi-diskusi yang fenomenal gitu. Ya Bapak Ibu sekalian dipersilakan. Jika ada yang ingin disampaikan. Baik pertanyaan ataupun tambahan pandangan. Sudah cukup waktu. Ya dipersilakan. Kalau nggak ada, saya pancing lagi sedikit. tanggal 1 Juni, kan hari lahirnya Pancasila. Sebelum itu, berapa hari? Sebelum itu saya diminta oleh Fakultas, apa, Magister Management UI, Fakultas Ekonomi dan Budaya. Hari 1 Juni, lahirnya Pancasila. Dikasih tema yang nggak bisa tawar lagi. Take it or leave it aja. Pak Yus bisa nggak hubungan antara Pancasila dan Neuroscience itu. Kalau nggak kenalan sama Profesor Teguh, Profesor Maggie, Dr. Istiqlal, sama Profesor Antoni Suhanto, saya bisa bingung. Atau ada lagi Dr. Taufik Pasya. Bila jawab itu. Ya, saya iain aja. Nah, karena saya itu dapat inspirasi dari itu. Nyamuk sama katak, manusia, dan lalu sapi, atau banteng, atau apa, gajah, yang begitu melahirkan anaknya, dijilatin, supaya air ketubannya kering. Sehingga dia bisa cari makan. Jadi tren itu kehidupan itu. Bukan menghancurkan kehidupannya. Ini menarik. Nah, kalau itu, kita harus melatih pikiran kita ke sana. Dan bagaimana caranya, entah disiplin berbagai macam agama, punya cara-cara sendiri. Kita nggak usah, kita nggak usah ikut campur, tapi memberikan hanya perspektifnya saja. Sebab Nabi Suleiman sendiri yang nggak belajar tentang wiluhi yang begini, setelah dia ketika ada dua wanita berebut anak, karena yang satu nggak punya anak, dan mencuri, menculik yang lain, itu nggak tanya kepada kitab, nggak tanya kepada orang sesepuh atau apa, dia langsung ambil golok aja. Kita belah aja, dia dua. Gitu. Dan yang ibu yang sebenarnya, yaudah. Nah masa sih peradaban kita yang sudah, sudah mendiklar 200 ribu tahun lalu, mau jadi homo sapiensin sampai sekarang, nggak jadi-jadi terus, malah piput terus. Aku nggak ngerti ini apa sebenarnya yang terjadi. Ya, serba dikembangkan oleh yang lain. Oke Pak, boleh saya nanya ya? Siapa ini? Pak Aam, Pak Yudu. Silahkan. Ya, saya Arifin. Oh Pak Arifin. Pak Arifin. Ya, Bante. Mau nanya nih. Tadi teruskan pernyataannya Pak Yusuf, mengenai otak, mengenai binatang, segala macam. Ya, memang ada satu pembagian mengenai otak. Bahwa otak manusia itu ada tiga katanya. Yang satu disebut primitif otak, itu adanya di binatang yang rendah. Kemudian meningkat lagi evolusi, ada lagi yang punya emosional brain katanya. Jadi dia ada emosinya. Jadi nggak cuma refleks aja, tapi ada emosinya. Kemudian meningkat lagi evolusi pada manusia. Nah, itu ada neokortek katanya. Otak depannya, makanya kita jidatnya itu tambah besar dibandingin kodok. Gitu kan, kira-kira begitu. Frontal kita lebih luas. Karena kita bisa buat satu decision, bisa mikir, bisa ada bahasa, dan ada tentunya harus ada isinya. Nah, kemarin pada seminar yang sebelumnya, saya pernah nanya ke Prof. Teguh itu. Saya tanya, masalah antara lain metakognitif, kemudian satu lagi mengenai, kok, ini nurusin yang Pak Yusuf ya, di Amerika, kok penelitian mengenai otak dan tingkah laku itu begitu besar dananya. Tapi kok pada waktu pemilu di Amerika kemarin, gedung senat di sandera ya, diserbu, diduduki gitu. Nah, itu masalah etikanya bagaimana. Jadi ya, kalau tadi ngebalikin kata-kata Pak Yusuf ya, kok otaknya jadi yang step yang kedua, yang emosional brain, yang neokorteknya untuk pertimbangannya kok nggak ada. Nah, ini saya meneruskan ke Bante, masalah ini pada saat meditasi Bante. Ya, pada saat meditasi kan kita fokus pada pernafasan gitu. Salah satunya ya Bante ya, pada pernafasan, karena nafas itu paling dekat pada diri kita. Tapi ada caranya nafas juga ya. Jadi kalau kita fokus pada nafas, artinya di otak paling atas, dimodulasi biar tenang gitu Bante. Kira-kira begitu Bante. Jadi, apakah kita harus menutup mata pada saat meditasi, yang seperti tadi katakan, apakah kita boleh sambil buka mata aja? Itu yang pertama. Yang pertama. Kenapa pada saat kita belajar meditasi, kadang-kadang malah cemas gitu Bante. Malah, waduh, pikirannya kayak monyet gitu, loncat-loncat gitu. Itu kenapa sebetulnya masalahnya gitu. Apakah distraksinya terlalu banyak ya Bante ya. Kira-kira advice atau saran atau apa dari Bante itu, kira-kira apa itu Bante. Kemudian bagaimana kita ngisi frontal otak yang kita, neokortek yang berkembang itu sebagai orang yang beretika, bermoral, dan lain-lain. Terima kasih Bante. Oke, Pak. Langsung dijawab ya. Begini, kalau kita kan meditasi, kalau kita tidak boleh tutup mata atau terbuka. Tidak ada masalah, Pak. Mau tutup mata atau terbuka tidak persoalan. Yang penting perhatian kita, konsentrasi kita itu fokus pada napas. Memang ada dua jalur untuk meditasi itu. Satu jalur terpusat, satu jalur melihat. Melihat dengan jelas. Yang tadi pernapasan, itu bisa dilihat dari dua jalur. Yaitu jalur terpusat dan jalur untuk perhatian. Memperhatikan. Terpusat artinya sulit ketika tadi yang disampaikan, kok pikiran saya kemana-mana. Karena kita menyadari tidak mungkin pikiran ini mau dihentikan. Tidak mau dihentikan. Bahkan tidur saja tidak berhenti. Karena tetap ada mimpi, sampai ngigo, apa. Itu kan proses batin itu tetap. Yaitu melalui pintu pikiran. Pintu pikiran. Jadi, ketika kita dihadapan dengan situasi seperti ini, bagaimana melihatnya, kok saya semakin cemas, maka yang dirubah, bukan lagi pada pernapasan, tetapi melihat apa yang terjadi dalam batin kita. Misalnya contoh, duduk, meratakan napas, tiba-tiba kok ingat cucu misalnya. Ya sudah, hanya tahu cucu saja. Bukan aktivitasnya cucu, wajahnya cucu, itu nanti berpikir. Berpikir. Kalau memperhatikannya, tahu bahwa ingat cucu, ingat cucu, ingat cucu. Artinya apa? Ingat cucu itu nanti lama-lama berproses, kemudian berlangsung, juga lenyap. Ini kondisi yang terjadi dalam batin kita, pasti begitu. Muncul, berlangsung, lenyap. Kan capek, Bante. Justru latihan meditasi model seperti ini, yang sekarang berkembang itu dilabeli, yaitu mindfulness. Dilabeli mindfulness. Jadi apa yang terjadi kita tahu, secara berkesinambungannya. Secara berkesinambungannya. Sehingga ini dimaksudkan ketika kondisi-kondisi batin kita itu tenang, tenang ya, menenangkan ya, maka ini akan mempengaruhi pola kerja otak kita. Saya pernah membaca satu jurnal kira-kira tahun 2002 ya, yang melakukan riset kaitannya dengan produksi antibody. Jadi ternyata ketika kondisi pikiran kita kacau, itu produksi asam, asamnya itu sangat besar. Sangat besar. Dan ketika kondisi pikiran kita bisa tenang, dan berada di kekinian yang baik, itu produksi asam ini menurun, sehingga produksi antibody itu tinggi. Sehingga ini membantu kondisi fisik kita ini menjadi rilek dan tenang. Lebih santai begitu. Artinya apa? Memang benar ketika kadang-kadang dengar, oh ini anaknya jatuh, langsung panik. Panik ini membuat produksi asam dalam otak kita, asam laktatus semakin besar, sehingga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Kondisi fisik kita. Misalnya yang lemah bagian mana? Rata-rata yang lemah itu antara lambung dengan muka. Muka. Kalau yang muka kadang-kadang jerawat lah apa. Lambung, mesti sakit. Nah itu bukan sakit. Wah saya telat makan. Mah. Enggak. Itu dimakani obat satu apotek gak sembuh. Karena sumbernya dari pikiran. Pikiran. Nah kemudian kaitan dengan peradaban kekinian. Kenapa muncul pola-pola seperti tadi disampaikan Pak Yusuf yang tadi Bapak telah sampaikan. Pada prinsipnya karena tadi kondisi yang akar dari batin kita ini kan kondisi menolak atau memiliki. Erat. Ada tiga kondisi. Ketika tidak suka itu menolak pasti. Ketika suka itu ingin memiliki. Nah ketika tidak bisa membedakan dua hal ini. Maka kita disebut dengan tidak tahu. Tidak mengetahui substansi yang terjadi dalam kondisi batinnya. Sehingga dikatakan sebagai orang yang tidak tahu atau bodoh dalam tanda kutip ya. Tidak bisa membedakan. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukannya. Reaksinya. Itu tidak terkontrol oleh value yang ada di sekitarnya. Atau nilai-nilai yang dihayati. Karena dia mendahulukan emosi dan mendahulukan keserakahannya. Keinginannya. Yang begitu pokok itu. Nah tiga dasar ini tidak bisa membedakan. Yaitu ignorance dalam konteks bodhisem itu disebut istilahnya kebodohan. Tidak bisa membedakan apakah ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Atau membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini akan menurun dengan praktis. Dengan menurun dengan praktis. Ini mata itu tidak bisa melihat realitas yang sebenarnya. Dan dampaknya apa kadang-kadang tidak terpikirkan. Sehingga hanya tadi emosi yang didahulukan. Karena emosi itu yang mendorong adalah ketidaksukaan. Ketidaksukaan atau ketidakpuasan. Yang membuat kondisi batin itu beruntak. Beruntak. Nah bagaimana untuk tidak beruntak? Mesti diturunin. Diturunin. Nah cara-cara sebenarnya dengan latihan konsentrasi, melihat secara mendalam ya. Melihat secara mendalam substansi itu cukup membantu ketika kita terbiasa reaksi. Terbiasa reaksi. Karena kita berada pada momen kekinian di saat ini apa yang terjadi. Sehingga kita akan membuat habit baru, behavior baru yang dibangun dari kerangka berpikir yang memang cara pandang yang luas. Nah kadang-kadang ketika melihat suatu perubahan itu hanya dilihat sekedar perubahannya. Tapi tidak pernah direfleksikan efek dampak bagi diri sendiri maupun orang lain tanpa diperhatikan. Nah banyak, tadi tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, kenapa kok justru ketika masa dulu Maslow itu kan pengikutnya banyak sekali. Sekarang kok banyak ditinggalkan. Karena peradaban itu berubah begitu sangat cepat. Sangat cepat. Nah kecepatan perubahan ini dibutuhkan kecepatan bagaimana pikiran kita itu berubah dengan lompatan-lompatan yang cepat terhadap substansi yang memang memberikan kedamaian. Nah ini yang memang butuh disuarakan. Butuh disuarakan, butuh dilakukan. Tidak sekedar kita hanya diskusikan, dialogkan, tapi bagaimana dalam tindakan. Nah amalan-amalan yang terjadi tadi Pak Yusuf sampaikan kenapa kok Pancasila lahir pada satu dunia, pada masanya kok sekarang belum. Karena pada masanya sebagai wacana dan idealisme kerangka filosofi bukan dalam action atau tindakan. Nah justru ini yang menjadi tantangan buat kita bagaimana nilai-nilai itu menjadi tindakan real dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan juga bagaimana kehidupan berbangsa. Kalau kita tidak demikian, ya akhirnya menjadi bahan diskusi secara filosofis yang tidak sampai kepada tataran real. Jadi ibaratnya itu ngawang-ngawang terus. Ngawang-ngawang terus. Kalau terbangnya gadut kocok itu luar biasa, tapi kan harus bisa mendarat. Nah ketika tidak bisa mendarat dalam kehidupan real kita, itu menjadi masalah. Nah untuk itulah betapa pentingnya mengkondisikan batin dan mengubah secara pandang. Nah mengubah secara pandang itu melalui apa? Melalui belajar, melalui diskusi, melalui tatap maya bersama seperti ini akan mengubah secara pandang. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik atau singgungan-singgungan secara substansial, itu akan mengubah pola pikir kita untuk bisa berpikir secara jernih. Nah berpikir secara jernih itu dibutuhkan konsentrasi dan pemahaman konten yang secara berurutan. Nah konten-konten ini ketika tidak dipahami secara kontekstual dan berurutan pada masanya dan kekinian, itu yang menjadi persoalan ketika kita justru kenapa lebih ke emosional yang destruktif, tidak emosional yang cerdas. Tidak emosional yang cerdas. Sementara banyak yang mengembangkan emosional yang cerdas, tapi kan susah ya masyarakat awam untuk membedakan ke sana. Saya kira itu mungkin ya yang saya sampaikan ya. Terima kasih atas informasi masukan yang menjadi tentu autokritik terhadap peradaban keagamaan ya. Utamanya kami di lingkup Buddha. Jadi agama itu tidak luput dari autokritik ketika agama itu tidak konteksual. Nah tentu kalau hanya seremonial dampaknya menjadi umat yang beragama yang kaku dan menganggap bahwa hanya ini yang benar dan yang lain salah. Kalau demikian itu justru malah membawa dampak yang negatif bagi perkembangan agama itu sendiri. Tentunya utamanya kami di buddhism ya. Di buddhism seperti itu. Begitu. Terima kasih. Ya Pak Yusuf. Ini Segera-gera ada pertanyaan tambahan ini kepada Bante. Mungkin saya izinkan mengajukan pertanyaan, tapi saya punya latar belakang dulu ya. Sebelum kepertanyaan ini. Memang di dalam keyakinan saya umpamanya sebagai Muslim ya. Ini kita memang hadir dalam konteks dalam konsepsinya itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan dalam konteks kebangsaan karena kita kan memiliki komitmen memperkuat konteks kebangsaan ini. Maka menjadi rahmat ini sangat relevan. Nah, memang saatnya saya kira juga itu melihat perbedaan itu sebagai satu kekayaan. Jadi, kita bisa merayakan perbedaan, merayakan keberagaman. di dalam konteks masyarakat sosial, kita melihat sebenarnya kesadaran penerimaan keberagaman itu, terutama di dalam budaya di Indonesia itu sudah cukup kuat. Namun, karena kepentingan-kepentingan politik umpamanya seringkali ini menjadi alat keberagaman ini justru menjadi alat untuk pemecahan belah. Tapi, saya ingin menyampaikan ke tataran lebih atasnya lagi. Di antara umat-umat ini kan ada leader. Jadi, leadership ini ternyata pengaruhnya luar biasa. karena dunia yang sudah sekian abad berdiri itu, kalau lihat dinamika, pernah hancur, pernah bertumbuh, berkembang, hancur lagi, keperangan. Ternyata satu hal yang menjadikan itu terjadi itu. Leadership, kepemimpinan. Nah, sekarang kan pertanyaannya ini adalah karena tadi Pak Yusuf mengatakan, ini ternyata dunia ini dikandalikan oleh segelintir orang yang siap dengan memicu tombol kalau dia gila, ini dunia bisa hancur. Nah, kesulitan kita adalah, ini sebagai masyarakat biasa ya, Bante. Tadi nyebut Pak Bante ini kayak Pak Gus Dur gitu ya, banyak kalangan Pak Gus Dur, cukup Bante saja ya. Nah, jadi kan sulit ini mengawasi, apalagi mengendalikan gitu ya, leadership di puncak sana yang punya otoritas, punya kekuasaan atas nama masyarakat gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi tantangan karena kehancuran yang kita alami sekarang ini dan kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II, atau Perang Sudara yang sekarang terjadi di berbagai belahan dunia itu kan faktor itu gitu ya. Siapa yang mengendalikan, siapa yang memimpin gitu. Nah, padahal kita nih, masyarakat kan susah mengendalikan mereka-mereka yang, kalau pemimpin itu waras, bijaksana, punya wisdom yang kuat, kan dunia bisa bisa lebih sejahtera ya, bisa lebih terang gitu kan ya, masa depan bisa wah, punya optimisme ya. Tapi kalau melihat punya pemimpin yang agak-agak gila, egoistik ya, terkait Pak Yusuf melihat ego ini kan yang membahayakan ya, padahal kita kan ingin dari ego ke eko gitu kan ya, jadi melepasin. Tapi kan ego itu dimiliki kuat sekali oleh para pemimpin-pemimpin apalagi di negara-negara yang punya pengaruh kuat gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana ini bantu ya, mengendalikan, memonitor, kan sulit gitu ya. Memang mereka dipilih oleh rakyat gitu kan ya, meskipun tidak semua rakyat memilih juga ya di beberapa negara. Nah, itu aja. jadi saya kok ini ya, memang kemajuan, kemunduran itu bukan masyarakat yang membuat ya, segelintir orang gitu kan ya. Itu aja, bantu Pak Yusuf mohon komentar ya tentang leadership ini. Terima kasih. Ya, jaget Pak. Satu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi, memang leadership dari utamanya tokoh ya, tokoh dan apa namanya, pembina kama. kalau pemuka itu mungkin malah orang yang suka cari muka. Tokoh dan pelaku ya. Memang tidak mudah ya mengubah mindset masyarakat itu. Apalagi heterogenitas kita itu sangat begitu luar biasa. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat kita, bangsa kita ini juga walaupun tinggi, tapi dalam konteks pendidikan kebangsa, kemudian rasa memiliki dan merasa bahwa bangga ini adalah tanah kelahiran saya itu ini agak tipis. Agak tipis. Kenapa? Karena ketenderungan kita itu menganggap bahwa negara kita itu menganggap remeh kecil ya. Padahal sebenarnya kalau kita hayati negara mana sih yang seperti Indonesia? Yang seperti Indonesia. Yang dalam tanda kutip pluralitas masyarakat dan kebinekaan itu begitu kuat. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Kita belum terbiasa untuk menghayati hakikat perubahan dan hakikat perbedaan. Pada prinsipnya di Indonesia ini bahkan kembar saja, lahir kembar itu berbeda. Tetapi yang sering kita cari itu kan mencari persamaan-persamaannya. Tidak melihat perbedaannya lah. Dan kadang mencari perbedaannya untuk dipertentangkan. Untuk dipertentangkan. Bukan melihat perbedaan dihayati sebagai realitas kebenaran yang alamiah. Nah mengihat ketika itu bisa melihat sebagai kebenaran alamiah, ya kita sadar bahwa kita memang berbeda. Tapi bukan berarti berbeda itu kita pertentangkan perbedaannya. Tetapi justru perbedaan inilah yang memberikan kekayaan buat kita untuk terjadi apa namanya multi pemikiran. Multi pemikiran untuk menjadi satu kekuatan buat kita. Jadi kalau kekuatannya satu lidi ini juga bermasalah begitu patah sudah. Tapi kalau banyak lidi nah inilah berarti kebinekaan itu butuh dirajut yang tidak pernah ada hentinya. Tapi hal ini saya rasa di negara kesatuan Republik Indonesia itulah itu yang luar biasa. yang kita syukuri bisa demikian. Hanya tadi yang substansi tadi kenapa sekrentir orang itu begitu pengaruh karena banyak hal yang dilakukan. Di zaman Buddha itu pendekatan-pendekatannya juga tidak berbeda. Dulu Buddha itu yang didekati mesti raja tokoh masyarakat yang bisa ngubah mindset ya yang bisa ngubah. Bukan didekati dengan satu per satu orang per orang. maka disinilah betapa pentingnya leadership partnership itu menjadi kata kunci yang harus memang melakukan pendekatan dari semua komponen. Ketika keliru pendekatan dan untuk kepentingan yang keliru ini bermasalah. Contoh misalnya tokoh agama dikati oleh partai politik akhirnya membawa bendera partai politik hingga kemana-mana siar agamanya siar partai politik dan ini kan masalah masalah karena itu kepentingan bukan substansi kebutuhan kemasalahan sosial kita nah ini yang tentu memang butuh multi pendekatan secara leadership ya secara pemerintah memang kekuatan-kekuatan kini kan ada menjadi bargaining agama juga menjadi bargaining mana masanya nah ini akhirnya apa kini perkembangan ini kan siapa punya data itu menjadi kekuatan kekuatan nah artinya sekarang ketika kita dalam hidup berbangsa dan bernegara yang belakangan dilakukan oleh pemerintah mulai melihat bagaimana realita dan menghargai apa yang terjadi di masyarakat itu sebagai potensi yang harus dikembangkan nah ini saya rasa ketika ke depan itu etika politik itu juga menjadi template yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saya rasa ke depan kehidupan kita sebagai bahasa negara itu tidak sekedar hanya momentum sesaat proses perubahan itu harus dilihat sebagai proses perubahan yang alaminya pemilu itu sebuah proses perubahan tetapi kan sekarang ini kan pemilu 5 tahun kan dianggap itu goal goal sesaat nah melihat goal sesaat dalam kehidupan berbangsa bernegara semacam ini inilah menjadi ke depan akan membuat terapuan terapuan sehingga memang arah kebijakan jangka panjang itu yang sustainable itu butuh di tatas demikian rupa di tatas demikian rupa sehingga ada target apa yang akan dicapai pada setiap momen sehingga tidak sekedar hanya polosi kebijakan musiman oh ini saya sebagai musim saya terpiri sebagai ini ya musiman saya melakukan seperti ini akhirnya apa kehidupan masyarakat juga stagnan kehidupan apa namanya pembelajaran secara politis juga menjadi stagnan tidak terjadi perubahan-perubahan yang revolusioner terhadap kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat yang bersatu padu mesti dibedakan antara kehidupan pribadi kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang barangkali menjadi penguatan yang terus-menerus tidak pernah nanti adalah penguatan bagaimana kehidupan berbangsa bernegara merasa bahwa saya adalah warga negara Indonesia kebanggaan ini yang kadang-kadang ketika dipecahkan ah Indonesia kalah lagi oh Indonesia ada masalah lagi selalu membandingkan budaya membandingkan inilah budaya yang tidak positif karena tidak mungkin bisa dibandingkan antar negara atau antar warga masyarakatnya karena memang tidak sebanding karena perlu untuk itulah barangkali ini suatu pertanyaan pematik yang menggelitik buat kita yang memang kita utamanya leadership baik utamanya dalam hak ini adalah leadership dalam tataran religius itu memang butuh kokoh dan butuh kebersamaan dan kerjasama ketika membangun jaringan kerjasama yang baik saya rasa sangat bagus jadi ketika saya ketemu Habib Tufi di kediaman di Pekalongan itu beliau hanya ngomong sederhana hati-hati ya kita jangan sampai agama-agama ini nanti jadi makanan politik nanti kalau buddha ada masalah dengan muslim pasti negara mana yang banyak buddha ikut-ikutan kita akan terpetah saya rasa ini sangat jelas apa yang disampaikan oleh Habib Tufi itu bagaimana kehidupan kebangsaan kita kebersamaan kita di semua agama kerjasama ini tujuannya adalah ketika ada masalah yang bersumber dari luar yang membawa nilai-nilai buddha dari luar bukan nilai-nilai agama tetapi yang dibawakan budayanya yang budaya itu tidak mungkin bisa diterapkan nah ini tentu menjadi filter bersama dan saya sangat terkesan apa yang beliau sampaikan ini siapa yang menghargai biku-biku ini kalau bukan kita siapa yang menghargai Habib-Habib Pak Kiai-Kiai ini kalau bukan kita akhirnya dari inilah menjadi spirit bagi saya untuk bagaimana bersama jika kita tidak melihat bahwa ketika bicara agama kemudian terus merasa tidak nyaman ya justru ketika berbeda itu realitanya berbeda tapi kita bersama-sama menjadi bagian dari masyarakat bagian dari warga negara warga negara ini Indonesia ini Indonesia kan satu keluarga satu keluarga inilah yang memang butuh dibangun kesepahaman dan ini saya rasa dari berbagai tokoh agama sudah mulai banyak aktivitas semacam ini dan kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan dalam rangka ketika kita tidak kenal maka tidak sayang ketika kita beda gitu mesti turiga kok tidak sama dengan aku kenapa beda kok biku itu kok selimutan terus gak beda apa gak panas misalnya gitu kadang-kadang kalau kenal itu cair cair diskusinya dan inilah pentingnya apa namanya kerjasama lintas itu kemudian membangun kebersamaan dan mungkin kenyamanan bagi kita saya rasa itu Pak yang saya sampaikan tinggal leadership ini penting supaya ketokohan ini keteguhan sebagai seorang pemimpin agama ini penting untuk meletakkan dirinya pada posisi yang memang di jalan tengah tidak pada ikut ke sebelah mana yang mereka ajak soal nanti ketika berjadi kemudian kita akan memberikan support semuanya itu lain ketika berada pada posisi memilih kita mesti tetap berada di tengah-tengah agar menjaga perasaan substansial yang anggota kita umat-umat binaan kita ini tidak kemudian tergiring pada satu opini kita pada posisi yang memberikan kebebasan untuk orang melakukan pilihan ini memang penting dan saya rasa gerakan-gerakan ini belakangan mulai masif apalagi gerakan moderasi gerakan apa mulai masif saya rasa ini suatu peluang buat kita ya untuk bekerjasama dan terus membangun keanekaragaman dalam kebersamaan untuk bangsa dan negara kita agar bangsa dan negara kita kokoh karena tidak ada duanya NKRI itu hanya ada satu NKRI yang memang memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat warga negara Indonesia ini saya kira itu Pak terima kasih terima kasih Bande diskusi yang sangat menarik ini luar biasa saya kembalikan ke Pak Yusuf terima kasih berkembang saya mau menjelaskan sedikit tentang grup kita ini disini jadi ketika saya dikasih tema sama UI itu tentang Pancasila dan neuroscience ternyata dia sudah mereset saya punya tulisan-tulisan sebelumnya dan lalu bisa kasih mencoba saya take it or leave it bisa gak bicara Pancasila dengan neuroscience kan biasanya keadilan sosial demokrasi silah satu ketuanan terus yang gak pernah habis-habis kan setiap kali saya ikut seminar Kongres Pancasila dari tahun ke tahun di UKM biasanya diadakan ya itu ada temanya sehingga gak ada perubahan apa-apa nah saya baru bisa bicara disitu karena saya ini di kompo ini ada banyak macam-macam saya dapat kenalan dari dengan Profesor Antoni Suwanto yang Pak Yusuf manusia itu kan satu menit sebelum jam 24 bakteri jam 8 jadi bukanlah manusia itu harus belajar dari bakteri dan bakteri itu di kawas juga ada dan bakteri itu yang menciptakan oksigen dan lain-lain dengan itu jadi ini orang semua ngajarin teori survival of the fetus itu hanya tahu setengah padahal teori Darwin itu ada survival of the kindness jadi di dalam setiap apa itu ada unsur kindness within itu ada ambil contoh kalau tangan kita itu pada waktu di dalam kandungan itu kayak terikat sama selaput kan kalau gak ada satu proses yang rela berkorban itu ketika kita lahir manusia itu menjadi seperti bebek tangannya jadi ada satu sel yang ini jadi ini orang gak ngerti sehingga dunia ini menjadi perebutan antara survival of the fetus yang mencari kekuasaan bukan kearifan nah ini menjadi masalah karena itu saya juga kaget ada lagi satu profesor Maggie yang mengatakan lihat Enzim itu bisa mengkoordinir berjutaan sel yang bekerja tanpa minta upah dia hanya berubah dan tidak menikmati seperti Moses membawa umatnya ke satu tanah yang dijanjikan dia urus sendiri jadi ini kan semua ada ilmu ada wisdom ini yang penting karena itu wisdom jadi penting nah satu lagi saya mau memberikan contoh saya ini dikirim ke sekolah datang ikutin sekolah kursus manajemen yang singkat bukan mahal singkat mahal bayarnya lah saya ikutin ternyata dia itu saya gak bisa bilang dia mengambil substansi wisdom tapi dirubah dalam mindfulness itu nah ceritanya setelah saya itu ini kan saya udah tahu dari dulu yaitu ada dua orang rohaniwan yang junior dan yang senior jalan di pinggir hutan gitu dia melihat seorang gadis cantik yang timatimik melangkah menyebrangi apa air gitu kali kecil gitu dia bingung gurunya langsung pergi mendekat dan membopong diloncat ke sana terus dia tinggal pergi nah di tengah jalan sang murid guru apakah gak di dalam taksi bilang orang seorang rohani gak boleh pegang pegang perempuan kan nanti bisa bahaya membahayakan keselamatan jiwa dia gurunya diem aja gak jawab apa sampai di rumah mandi semua makan makan malam ditanya lagi sama muridnya guru kok gak dijawab dia aja guru merasa salah gurunya mengatakan bukan saya hanya menyebrangkan itu wanita dari topi sini ke topi sini setelah itu saya tinggalkan begitu sudah menolong kan tapi kamu bawa sampai ke meja makan nanti kamu bawa sampai ke tempat tidur jadi itulah orang-orang bijak di zaman dulu itu membuat orang ahai caranya mencerahkan orang bukan menkuliain orang tapi mencerahkan orang dengan cara begitu ini kan aduh kalau kamu tak ceritakan dari kursus manajemen dengan cerita dengan background wisdom ancient lebih pas daripada kamu ciptakan seolah-olah di sebuah tempat kerja lagi ini kan itu kayak artifisial karena itu saya mengadakan bahwa ancient wisdom in the today society ini menjadi penting kita harus sekali lagi semua keharifan diletakkan bahwa here and now mindfulness itu produktif bukan hanya pengamat saja tapi dia action memanage bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin besok lebih baik dari hari ini ini salah satu saya ceritakan lagi terakhir karena mereka sekolah manajemen ini saya saya kaitkan dengan dengan kehidupan profesi mereka sekolah mereka bahwa kamu tahu kan apa yang terjadi kekuatan suatu bangsa itu ada dimana atau masyarakat sebelah kamu lihat kalau itu negara kapitalis itu kamu kerja dimiliki sendiri kamu nikmati sendiri tapi ketika kamu tambah kaya kamu invest kan nah setelah invest kamu menjadi semakin kaya menjadi kapitalisme liberal nah ketika terjadi kapitalisme liberal ikan kecil dimakan ikan besar sehingga lalu negara gak punya pilar ikan kecilnya lalu ketika di negara sosialis atau komunis itu ikan lebih besar lagi makan ikan kecil swasta gak boleh mempunyai alat produksi ya tambah mana sehingga pada akhirnya gak ada masyarakat itu yang bisa terjadi di dunia ini sudah layu sebelum berkembang tunggu atau sebentar hilang lagi nah sedangkan kita ini dengan IT ini semua orang bisa punya perusahaan kecil-kecil jadi ya cocok lagi tapi perusahaan kecil-kecil dia ganti menghancurkan yang gede-gede ini jadi manusia ini selalu bola balik ekstrim satu ekstrim bola balik gak buku-buku itu semua kerjaan nah dari situlah saya mengatakan karena itu saya mau kaitkan dengan taiji kita punya itu bahwa taiji itu adalah konsep dari kesehatan dulu mengisi ci itu di tantien itu kelas menengah itu UKM itu adanya di tantien kalau tantiennya payah karena disitu ada cihai lautan ya itu masih sakit nah ini saya melihat ada satu celah atau bukan celah justru konsep taiji dengan tantien itu berladeh tantien supaya sehat itu bisa berkembang kemana-mana di dalam perusahaan juga konsep manajemen kembangan halian mutu terpadu itu dan kaizen itu dari Jepang itu asalnya dari Amerika yang statistical quality control tapi ketika disana diterapkan gak bisa ketika Jepang masuk ke Jepang disatukan dengan konser mindfulness itu sehingga menjadi satu kekuatan yang membuat Jepang itu ekonominya maju sekali nah kenapa Jepang kalah sama Korea karena Korea mengadakan pendekatan keluarga di karyawan itu ada satu keluarga bukan seperti orang barat main your business jangan ngikutin sampuran keluarga nah dengan demikian Korea bisa mengembangkan sesuatu ini terus menurut nah menurut saya kita harus mulai mengembangkan ini jadi apa yang saya harapkan Taiji itu bergembang itu ya terserah yang tertariknya pada ini ambil secukupnya yang rocok aja tapi ada suatu konsep besar dibalik itu karena ini akan menjadi ideologi masa depan ya taiji itu akan menjadi ideologi karena itu lagu-lagunya saya beresin dulu lagu-lagunya jangan lagu mandarin doang itu bukan membandarin kenjuh dipakai lagunya condrol kito atau kamalan ini dari sudah suling ini semua dari seluruh nusantara ini akan bisa menjadi suatu lagu untuk mengiringi taiji itu karena dia mengajar mindfulness bergeting globally menjadi part of the mighty whole sehingga apa greetingnya juga di 4 samudera dan 5 penua ini dimasukkan kita orang semua bersaudara kalau ini bisa dibawa oleh Indonesia di 2045 oke akan benar kan ya di Indonesia akan menjadi kalau dulu India itu membawa Valmiki Ramayana dan Mahabrata dijadikan ada semar dan lain-lain lalu Mang Ujo membawa apa angklung ke Amerika oleh Bino Padijala dan membawa lagunya We Are The World Michael Jackson ini saatnya Indonesia juga dalam proses pengembangan China yang begitu harus juga bisa mengembangkan itu sehingga memang menjadi one world one universe than one dream oke itu terima kasih Pak Yusuf saya kira waktunya yang melatasi kita sekarang ini saya topiknya hangat dan relevan sehari dengan kekinian jadi saya mengucapkan atau kami mengucapkan terima kasih kepada Bante Nyana Suryanadi yang sudah berkenan hadir dan sharing bersama-sama kita ya pandangan-pandangan yang luar biasa tadi untuk mengkorkokoh rasa kebangsaan untuk merayakan keberagamannya dan saya kira kita memang dituntut untuk hidup sehat dengan latihan-latihan tai chi untuk mendapatkan pikiran yang sehat yang waras dan mudah-mudahan juga kita bisa terus melakukan memperkuat keeratan sosial kita ya untuk memperkuat rasa kebangsaan kita itu yang menjadi tujuan kita sekali lagi terima kasih Bante terima kasih Pak Yusuf terima kasih Bapak yang sudah hadir terima kasih terima kasih terima kasih hidup dengan damai ibu terima kasih Tante Pak Yusuf Sutanto terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mohon izin mohon izin mohon pamit terima kasih alem oke terima kasih terima kasih